Sindikat penipuan online jaringan internasional yang dikelola warga negara asing dibongkar saat reskrim Polresta Barelang di perubahan elit di kawasan Batam, Center Batam. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 47 warga negara Taiwan dan Tiongkok di dua tempat berbeda. Puluhan warga negara asing ini terlihat panik saat polisi dari satresrim Polresta Barelang mendatangi ruko berlantai tiga di kawasan perumahan mewah Grand Orchid dan komplek Taman Niaga Sukajadi, Batam, Center Batam. Puluhan warga negara Taiwan dan Tiongkok ini diduga melakukan tindak kejahatan karding melalui internet cybercrime maupun melalui telepon karena terlihat banyaknya server telepon dan laptop yang mereka gunakan untuk melakukan penipuan. Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rahmat Purboyo menyatakan kejahatan penipuan yang dilakukan puluhan WNA ini berkaitan penipuan online. Sasaran mereka warga negara asal termasuk warga negara Jepang. Dari 47 orang yang diamankan, 4 orang diantaranya wanita dan 43 orang lainnya lelaki. Terbongkarnya sindikat ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan keberadaan para WNA tersebut. Dari dokumen berupa paspor yang ditemukan, para WNA masuk ke Indonesia melalui Jakarta dan sudah berada di Batam sejak 4 bulan lalu sebagai pelancong. Benar, tadi siang dan sore ini kita mengamankan kurang lebih 47 orang asing bangsaan China dan Taiwan diduga melakukan kegiatan penipuan dengan cara online. Prosesnya dikelebih lanjut sedang kita pelangi, kita akan ekspos khusus terkait perkara ini. Untuk pemeriksaan, puluhan warga asing ini langsung dibawa ke Baporesta, Barelang. Dari Kepulangan Riau, Batam, Gusti Yenusa, INews melaporkan.